Lulur, dan ini dipakein lulur Temen-temen bisa keliatan gak sih? Tuh, rata tuh lebih cerah Yang satu Udah sampai Ya, kakak masih mulet Sekarang tuh jam setengah delapan Misalnya jam delapan Halo temen-temen, dukung channel kami ya Isma, Puda, dan Ayah Disitu ada seputar edukasi, kesehatan Vlog, dan trip seru dari kami Selamat menyaksikan Halo, selamat menikmati Isma, Puda, dan Ayah Halo, kakak jantik banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube channel aku Bunda, Isma, dan Ayah Jangan lupa dukung channel kami Dengan cara like, subscribe, dan share video ini Apabila bermanfaat Semoga temen-temen dalam keadaan sehat Tanpa sesuatu kurang apapun Jadi di video kali ini, seperti pada judulnya Aku mau share masker sekaligus lulur yang ampuh banget mengatasi kulit yang susah cerah Dan bahan-bahannya pun bahan alami yang mudah ditemukan di sekitaran rumah atau di sekitaran tempat tinggal temen-temen semua Apa itu? Simak terus video ini sampai selesai Jadi aku no bohong-bohong Karena aku udah merketekan sendiri Di sini saya kasih garis besar Pemakaian lulurnya ini harus rutin Jadi kalau kalian mau Kelihatan hasilnya, dipraktekan setiap hari Insya Allah kelihatan Hasilnya dan bawakan hasil kulitnya bisa cerah Dan aku bakal bandingin kulit aku Sebelum pakai masker ini Seperti apa, karena aku pakai di muka sekaligus Di badan aku, dan ngefek banget Ternyata ada di sekeliling kita aja Udah bisa bikin lulur yang bagus banget Ngapasih kulit yang mau cerah Yang susah cerah Ini tuh bagus banget bisa buat masker Apa aja bahannya? Yang pertama adalah ada daun kelor Siapa sih yang gak tau daun kelor? Ini banyak banget manfaatnya Bisa dimasak dulu Dimakan Bisa dimakan ini ya Bisa dijadikan sayuran Dan saya mempraktekan untuk lulur Ini tuh bagus banget Kayak akan mineral dan juga vitamin C Jadi bisa mencerahkan kulit Dan bagus banget untuk kulit Yang kedua ada kunyit Kebetulan banget aku lagi gak punya kunyit yang Apa? Alami Jadi aku pakai kunyit bubuk Ini kunyit banyak banget manfaatnya Dia juga kayak vitamin C Jadi bagus untuk mencerahkan Kemudian Oh iya Vitamin C dan juga antioksidan Yang ketiga bahan yang kita perlukan adalah Kopi Kopi ini bagus banget untuk anti-aging Ini udah ada vitamin C Ada mineral Ada antioksidan Terus campur ini untuk awet muda Kemudian yang terakhir Kita pakai Jeruk nipis Jeruk nipis ini Jangan salah juga nih Kecil-kecil cabai rawit Ini banyak banget manfaatnya Terutama untuk Mengecilkan pori-pori Dan juga Anti bakteri Sekaligus Mengurangi minyak berlebih Di wajah Bisa untuk masker Bisa untuk lulur Yang aku Apa ini Praktekkan itu multifungsi Yang pertama Simak dulu untuk Pembuatannya gimana Gampang banget Gak usah ribet-ribet Oke tinggal campur jadi satu Ini daun kelor yang udah aku blender Aku haluskan Kita campur Bubuk kopinya Cukup 1 sendok aja Kemudian Kunyitnya Segini aja Ini kurang lebih Setengah sendok teh ya Kita campur Yang terakhir Jeruk nipisnya Separuh aja Kita pers ya Kita campurkan Ih ada bijinya Untuk jadi satu Seperti ini Aduk-aduk terus Sampai rata Sampai semuanya Tercampur ya Teman-teman Ini udah Udah jadi lulur Sekaligus masker Jadi bisa dipakai Di muka Ataupun di badan Bener-bener Ampuh banget Buat mencerahkan Tips dari saya Adalah kalian rutin Nah Yang terakhir Aku pake Ini tambahan Dari milk cleanser Viva Kesini Kita campur Campur secara rata Dan baru kita Tercampur Oke Secara rata Langsung kita Aplikasikan ke muka Dan badan kita Teman-teman Teksturnya seperti ini Terus banget buat kulit Ya Allah Mohonnya aku gak bohong Teman-teman Yang penting Saya garis bawahi Kalian harus rutin ya Jangan males-males Buat luluran Ataupun maskeran Yang gampang banget Tinggal kita play Ke muka Dan juga Badan kita Jadi Aku pake di tangan Dan juga muka Mau kasih tunjuk ke teman-teman Bagian tangan Sebelah sini Yang mau aku pake Yang sini gak ya Kalian bisa liat Perbedaannya Dari saya Insya Allah Bisa cerah Banget Bisa cerah Oke Dan juga Tetep pake body care Tetep pake lotion Dan lain sebagainya Supaya Makin Mendukung Cepet cerahnya Gitu loh Oke Ini maskernya Membuat mainan si adek Ini masker Sekaligus lulur Udah aku Bikin tadi Langsung kita apply Ke muka dulu Atau ke tangan dulu Silahkan Aku mau apply dulu Di muka Tangan aku udah bersih ya Karena aku tuh gak punya itu Apa kuas Ada sih Cuman gak tau Keteling sut Kemana Kita apply ke muka Baunya tuh Baunya wangi Karena ada kopi Ada jeruk nipis Pokoknya ini bagus banget Buat kulit Ya ampun ada antioksidan Ada mineral Ada vitamin C Sekaligus juga ada Antibakteri Ya temen-temen Tau sendiri Bagus banget Kanungannya Tidak kesebutin satu per satu Untuk makanya kalian gosok Secara rata ya guys Jadi ini tuh kayak Ada scrub-scrubnya gitu Jadi bagus banget Aduh aku tarik kudungnya Biar kudungnya gak kuter Aduh muka keren banget Oke Kita pake imukan dulu Sekali lagi rutin ya Melakukan lulur Dengan masker ini Setiap hari Kalau bisa temen-temen Jangan males Aku udah mutiin sendiri Hasilnya bener-bener Jadi cerah banget Jadi aku gak mau males Udah ada keliatan hasilnya Jadi Biar nemu sendiri Ternyata gampang Dan ada bahannya di rumah Aku mau praktagi sendiri Kakak aku makan juga nipis Oke Selamat ayam temen-temen ya Ini juga Bagus banget Bisa buat ngilangin komedo Kan ada scrubnya Jadi kalau misalkan punya komedo yang banggel Tinggal gosok aja Di bagian yang ada komedonya Mau nipisnya juga Aduh sensasinya tuh Belum-belumnya Lulur Zaman dulu gitu loh Ada kunyit-bau kunyit Kira-kira aku jual Masker aja lalian Untuk mencerahkan kulit Sipe jadi Belum usaha buat aku Ya kan Kalian gosok-gosok Gosok-gosok Kunyitnya jangan banyak-banyak ya Kunyitnya Dikit aja Oke Di muka udah Dan diamkan Selama 15 menit Baru kita bilas Oke Bilasnya pake air hangat dulu Lanjut ke air dingin Jadi Pori-porinya kebuka Biar meresap dulu Terus kita tutup pake air dingin Biar porinya kembali tertutup Kemudian lanjut ke tangan Aku mau kasih perbedaan Antara tangan yang sebelah kanan Dan tangan yang kini Yang ini mau aku kasih lulur Yang ini gak ya Oke Tinggal kita Balurin aja kayak gini Kita gosok-gosok Pelan-pelan aja Besti jangan terlalu Kasar Nanti terluka Kita gosok-gosok aja Yang rata ya teman-teman Di tangan juga Ini Di sela-sela jari Di sininya juga Si adik lagi sibuk Tonton baju bunda kak Aduh-aduh Tarik lagi Nah Bintar Nah Gosok terus Sudah keliatan Sudah keliatan Sebenarnya aku pemakaian Satu bulan rutin Sudah ngerasain Hasiatnya Jadi nobong-bong Kalau belikan mahal Kalau bikin sendiri Ini murah Cuman ini tuh gak bisa Tahan lama Karena Tanpa pengawet Tapi kalian bisa simpen Di kulkas Bisa tahan sampai 3-5 harian lah Gitu Semayan lama kan Jadi gak langsung bikin Setiap hari Bisa disimpen Di kulkas Duh Nih udah kayak Orang apa aja nih Orang Nanti Bakal keliatan hasilnya Aku mau yang agak banyak Motor nih Belang Bagus banget nih Buat nyilangin Belang Mencerahkan kulit Kayak lulur-lulur gitu Tapi ada scrubnya nih Scrubnya dari kopi Sama Si daun kelaunnya itu Aku Blendernya gak terlalu lembut Jadi masih ada Sedikit Apa ini Tekstur Kecil-kecil gitu Gepiran kecil-kecil Oh no Bosok Terus guys Sampai Biar daki-daki Semua Sel kulit mati Kita terangkat Oke Diamkan Selama 15 menit Baru kita bilas 15 menit Dan udah kerasa Aku kenceng-kenceng gitu guys Itu kenceng Kayak narik Ini mungkin dari Kopinya Untuk Mengencengkan kulit kita Biar bikin awet muda Terus Ada sensasi Apa nih Ses-sesnya mungkin dari jeruknya itu ya Biar Usir bakteri Setelah 15 menit baru kita bilas Oke Bilas Bilas teman-teman Bias ya Tuh Udah keliatan banget kan Beda sama yang Gak pake masker Tuh Gak pake lulur maksudnya Aduh 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 Cintunek pun disikut Saya bilas di muka Dan juga di tangan Keliatan fresh banget Kenyal Wow Rasa seger banget gitu Dan fresh Kenyal Memang ya Sebenernya tuh bahan-bahan alami tuh Banyak banget manfaatnya Jika kita memanfaatkan dengan baik Ini udah keliatan banget gak sih Cerah banget muka aku kan Cerah dan sehat Kenyal gitu guys Pasti bedalah ya Dimana bahan alami Dengan bahan yang Instan Ternyata tangan ya Tadi yang ini gak dipakein lulur Dan ini dipakein lulur Teman-teman bisa keliatan gak sih Tuh Yang satu lebih cerah Yang satu kusem Keliatan gak sih teman-teman Agak cerahan yang ini ya kan Cerahan yang ini Ini kusem Ini juga di retonnya Yang penting tipsnya adalah Rutin pemakaian Insyaallah Bisa membawakan hasil Kulitnya bisa cerah Pokoknya ampuh banget Dan juga bagus banget Bisa untuk anti-aging Mencerahkan Juga mengecilkan pori-pori Pokoknya keren deh Banyak banget manfaatnya Dan Saya cukup Sharing Dan juga tips Kecantikan dari saya Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman semua Yang lagi Pengen kulitnya cerah Bisa coba Tips dari saya Dan semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa lagi